selamat menikmati selamat menikmati jadi awal proses pembuatan patung Garuda ini pertama kita menyekat gambar Garuda besar itu di atas triplek kita rencanakan tingginya 8 meter dan lebarnya 6-7 meter setelah kita gambar di atas triplek bekas kita memakai kerangka ini kerangka besi kita tepuk sekitar las jadi seperti ini, ini sayapnya bagian dari patungnya dan yang ketiga besok ini akan dicat dan setelah itu dimasuki oleh barang-barang bekas sampah yang nanti membuat volume dari patung besok proses pembuatan patung Garuda ini kita lakukan secara gotong-goyong kenapa kita lakukan seperti itu? karena pada dasarnya zaman dulu kalah jika di desa ada yang membuat rumah atau jembatan warga dengan sikap langsung membantu tapi zaman sekarang ya membayar uang banyak berani piro nah dan lambang negara pun danuda Pancasila itu juga dikerjakan gotong-goyong yaitu Soekarno ada Sultan Hamidua dan Dulah Seniman dikerjakan gotong-goyong dan kesepakatan bersamanya pun juga dikerjakan gotong-goyong dari Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno yang menghasilkan Pancasila yang disebut Filosofi Forkoslah selanjutnya karena itu dibuat berkotong-goyong sehingga dari Aceh sampai Papua tidak ada masalah apapun tentang lambang negara mereka bahu-membahu untuk mempertahankan lambang negara tersebut danuda ini akan kita buat sampai 9 meter kenapa 9? karena panitia 9 selamat menikmati selamat menikmati